Dan emang kayak gini sudah lama jauh sebelum adanya si sosok pantai Suka mengganggu penduk-penduk yang ada disini Keberadaan mata air yang berlokasi tak jauh dengan prasasi Ciarutin Tak hanya dimanfaatkan warga sekitar saja untuk kebutuhan sehari-hari Melainkan berkhasiat bagi siapapun yang percaya Dan bahkan tak jarang pengunjung dari luar datang untuk melakukan sesuatu di tempat tersebut Ya banyak sih yang dengar kesini Bahkan bukan dengar lagi bahkan lihat dengan mata kepala sendiri ya Dalam bulan-bulan tertentu atau penanggalan tertentu Suka ada yang kadang-kadang mandi lah disitu ya malam-malam ya gitu Terus diambil airnya gitu ya Lantas apakah sosok astral lain di mata air ini memiliki keterikatan dengan jejak spiritual Kerajaan Tarumah Negara sehingga memiliki kasiat yang lebih bagi siapapun yang mempercayai Dan Ananda kembali berkomunikasi dengan sosok astral lain yang coba hadir di area ini Dan tadi Kak Den sempat melakukan sesuatu cara untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada disana Tapi gak lama Kak Den pas mau manggil sosok yang lainnya dia minta kopi Ternyata kopi itu disinyalir dengan tanda laki-laki Sosok berikutnya yang kita temui adalah sosok laki-laki atau kiai dan penasehat itu Dan lagi-lagi sosok ini auranya adalah positif alias tidak mengganggu Benar saja sosok astral lain pun hadir dan mencoba berkomunikasi dengan Den Ananda Sosok wanita ini ada sosok laki-laki tua dengan menggunakan jubah putih, jenggot dan menggunakan udeng-udeng Udeng-udeng itu kayak blankpon cuma penutup kepala Penutup kepala Sosok ini dia mau ngasih tau namanya ke saya Dia bilang saya penjaga paling lama yang ada disini Memang ada seseorang atau kakek-kakek yang memang sudah sepuh berpakaian Pake sorban, pake jubah putih pake sorban Oke, karena memang Kak Den beredar mitos juga Di sekitaran sini sangking melihat sosok menyerupai kiai Ya Yang ada di sekitar sini Betul Sosok kiai ini adalah sebagai petuah Petuah itu adalah sebagian yang suka menasehati ke makhluk yang si sosok wanita ini Jadi, emang si sosok kiai ini adalah dia bilang menyampaikan ke sosok wanita ini Silahkan, ini bermanfaat untuk yang lebih hal yang positif Misalkan untuk pengasihan, daya pikat atau orit muda Kayak gitu tas ya Dan emang kiai ini sudah lama jauh sebelum adanya si sosok wanita yang ada disini Oh mas... Apa itu Kak? Entah suara apa itu, namun hal tersebut mengalihkan perhatian kami seketika Jadi emang itu makhluk sungai yang ada disitu Bahkan makhluk yang sana sudah mereka undang juga Karena kita emang mengundang makhluk yang dua ini Dia emang ingin komunikasi juga dengan kita Nah kembali lagi Tasya Sosok Kiai ini menyampaikan bahwa kita ini tidak mengganggu Tidak mengganggu ataupun mengusik penduk-penduk yang ada disini Dan emang sendang yang dibelakang kita ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif Misalkan untuk pengobatan itu insya Allah bisa Tapi semua itu kembali lagi Kekepercayaan masing-masing Betul dan meyakini tidaknya soal hal apa ya bisa kita bilang fungsi untuk sendang yang dibelakang kita ini Ini kan positif kita kenapa gak ambil airnya kak? Apa? Ini kan positif hal yang positif Ya Menuntaskan rasa penasaran yang ada kami pun mencoba merasakan mata air tersebut Ada sebuah aliran air Ya Katanya adalah untuk hal yang positif atau untuk penumbuhan ya Ya jadi ini Ini enak banget diminum Sejuk banget Jadi emang Kembali lagi tas ya Tinggal keyakinan kita atau kepercayaan kita bahwa ini fungsi lebih fungsi untuk hal yang positif Lebih kesan Dan emang dia bilang juga Nah silahkan silahkan dateng sini silahkan untuk ngambil Lebih manfaat lah untuk kesegin Lebih manfaat untuk penduk-penduk yang ada disini Karena memang Kalau adanya suatu hal Ini kayak sumber mata air juga deh Karena airnya gak berhenti-berhenti Dan gak ada keramnya gitu Ya betul Itu kopi kita kayaknya diminum Kembali lagi tas ya Si makhluk ini emang Apa ya bahasanya lah Nah Segi hal yang positifnya emang ade banget Bahkan dia bilang Jangan salah gunakan Kayak gitu Dia bilang Jangan salah gunakan Untuk hal-hal yang lebih ke segi negatif Kayak gitu sih Tadi kakak bilang disini ada dua sosok yang saat ini ada di depan kita Ya Ini bukan depan kita Malahan samping kita Pas banget depan Hidupan kita Jadi emang sosok ini emang Bukan sepak Bukan pasangan Melainkan emang si Pernah sehat Kakek ini adalah Yang paling tua lah Kayak gitu Kakek yang paling tua Dan sosok wanita ini Emang dulunya Semasa hidupnya itu Suka mandi sendang Untuk mandi Untuk kecantikan Kayak gitu Sedangkan kakek ini Emang sosok jin Jin yang sudah lama Ada disini sebelum adanya Sosok wanita ini Kak berhubung kakak itu Bisa berkomunikasi Atau punya kemampuan spesial dengan mereka Mungkin ada yang Ingin mereka sampaikan Bagi pengunjung Yang mengunjungi tempat ini Oke Ya Dia sih bilang Kembali lagi Silahkan manfaatkan Soal sendang yang ada Di depan kita ini Supaya Lebih bermanfaat Untuk penduk-penduk Yang ada disini Kayak gitu Yang penting kembali lagi Atas keyakinan Di pendukiannya disini Dan mempercayai Atau tidak Kayak gitu sih Mungkin kita bisa coba Tempat lain Siap Ini banget Kalau tadi kan Kita sudah sempat Ke suatu tempat Itu adalah Sendang Atau mata air Apa hubungannya Antara sendang Itu dengan Kerajaan Tarumah negara Kalau untuk hubungannya Itu lebih ke Saya melihat Salah satu batu ya Yang itu yang membuat Hal positif itu Sangat kuat sekali Di tempat ini Ada sebuah batu Bentar Kak Den Kak Den Tiba-tiba Kak Den langsung Melakukan pergerakan Yang cukup mengagetkan Masya Kak Den dibawa Ke suatu tempat Yang itu Banyak sekali Bambu-bambu Mungkin buka tempat Untuk dikunjungi ya Kenapa tuh Kak Kakak lihat apa disini Entah sosok apa yang dirasakan Oleh Den Ananda Nampaknya sosok ini Cukup memberikan Sinyal gangguan Wow Eh bisa masuk gak sih Ada bugger penutup gitu deh Kayaknya Oh my god Apa yang Kak Den lihat disitu Jadi ini ada Sosok wanita Cuma Sosok wanita ini Ini bukan Sosok wanita yang biasa kita temui Tapi Sosok wanita yang Dengan tubuhnya itu Tubuh kayak Dia Kayak Apa ya bahasanya Sangat jelek sekali Hanya matas aja Dengan Gambut yang sangat Gimbal Tapi dia bahkan Tidak menggunakan Kain Penutup badan Bisa kita bilang Dia Telanjang Nah Jadi saya sempet kaget Pada saat kita Ngebahas soal Sendang itu Tiba-tiba dia dateng Langsung Cepet Cepet banget Makanya Saya coba untuk Dapetin dia Untuk aja komunikasi Jadi ini makhluk Suka mengganggu Penduk-penduk yang ada disini Bisa kita bilang Sosok ini adalah Sosok yang negatif Di wilayah ini Oke Jadi ini adalah Sosok yang menyebabkan Banyaknya gangguan Ya Yang dirasakan oleh Wari-wari Betul banget Jadi dia Suka mengganggu penduk Yang ada disini Jika penduk yang ada disini Muka sendang Itu kayak di Alihkan matanya Sama makhluk yang ada Di belakang kita Ini tasnya Ini tasnya Eh Ini ganggu Sosok Baik lagi Sosok Baik lagi Kak Kak Kira-kira Perempuan ini Apa hubungannya ya Dengan Disini kan ada Sebuah kerajaan Dan lain Bagi apa Dia ada hubungan Dengan Belakang yang sebelumnya Dia penghuni Kebun Apa ya Bambu Dan memang Dia sudah lama juga Yang dia memang Dibilang adalah Suka mengganggu Kayak gitu Lebih ke segi hal Negatif sih Meski tak ada hubungan Dengan apa yang kami cari Sosok astral ini Tak dapat dipungkiri Kerap dirasakan Keberadaannya oleh Warga Setempat yang Senantiasa Menggunakan mata air Kalau kekali Kadang-kadang suka Ada berbentuk Cewek atau wanita Diikutin Tapi pas kekalinya Udah gak Gak ada Gitu Jadi Jadi bunyi-bunyi Bunyi-bunyian Ataupun Kayak dialihkan matanya Dia lah Pelakunya Si Makhluk yang ada Di belakang kita Mungkin bisa diceritain Gangguan seperti apa Yang ditimbulkan oleh Makhluk ini Gangguannya itu Gini Kakak denger bunyi lagi Jadi Gangguan yang dia suka Timbulkan Ke penduk sini adalah Mengalihkan matanya Padahal sendangnya itu Ke kanan Karena matanya dialihkan Itu mesti ke sungai Kayak gitu Oke Oh ya Karena ada sebuah sungai besar juga Tadi di bawah jembatan Itu yang bahkan bisa membahayakan Penduduk-penduduk yang ada di sini Malah Ya Dia Dengan bongkok gini Dengan bongkok gini Dia jalannya begini Dengan kakinya biasa gini Tapi tanpa busana Tanpa busana Jadi emang kulitnya pada ngelupa semua Dan emang Kita bilang Hal-hal apa ya Maksudnya Lebih ke segi negatifnya gitu Oke Jadi dia lah yang menimbulkan Gangguan-gangguan Ya Tapi emang dia sih Gak apa ya Gak penting banget soal Apa yang nanti kita akan Tunjuk sih Mas ya Oke oke Tadi emang sekilas Kenapa saya untuk Gajak komunikasi Apakah dia Mungkin bisa dibilang Sebagai pengganggu penduduk sini Ternyata pada saat komunikasi Iya Dia suka mengganggu Lebih utamanya kayak gitu Oke Mungkin kita jangan deket-deket kali ya Karena ini kan auranya negatif Aku juga gak enak banget Rasanya sih Kita tempat lain aja kali ya kak Siap Meski mendapat sedikit gangguan Penelusuran kami pun tetap dilanjutkan Menuju perasa sti batu tulis Caruten Oh ini nih Tapi dia kunci ya Enggak Oh enggak Komis nih Komis nih Oke Oh itu tas ya Tapi emang Apa ya Pada saat saya masuk ke dalam Hawa yang sangat positif itu Sudah pasti Terasa ya Iya Dan Saya kayak Apa ya Untuk jejak Jejak spiritualnya itu Sangat kuat banget Jejak spiritual di dalam Cagar budaya ini Iya Betul Kita coba untuk Masuk ke Kita lepas alas kaki Harap lepas alas kaki Jadi memang untuk menghormati Di sini juga Kita mesti Kalau kita menjelajahi suatu tempat Harus tetap ikut Adat isti-adat di sini ya Mengikuti aturan yang ada Kami pun mulai mempersiapkan diri Sebelum memasuki area dalam Prasasti Di sini ada tulisan-tulisan Tulisan sekerta mungkin ya kaya Iya Cuma saya enggak paham tuh Masih belum paham Untuk tulisan-tulisannya ya Tapi emang ini ada apa ya Bahasanya Penjelasannya sih Oke Ini bekas dua kaki Yang seperti kaki Dewa Dewa Wisnu Ialah kaki yang mulia Sang Purnawah Raja di negeri Tarumah Yang gagah Berani di dunia Berarti ini ada hubungan dengan kerajaan Yang sempat terlihat Tepatnya ada di bawah suma Betul Oh ini mungkin kak Denia Yang dibegak Ini boleh dipegang gak sih? Boleh Tapi kita coba untuk ini dulu Ini telapak kaki Dan Ananda mencoba merasakan kembali Jejak spiritual yang ada Guna menguak mitos Akan seorang raja Yang kerap menampakkan diri Entah kenapa Di tempat ini Aku Ngerasanya Udaranya tetap Adem atau dingin Ya boleh dinyalakan Boleh dinyalain lagi lampunya Ya Di belakang kita ini Adalah salah satu batu Kasasti Atau batu tulis Kenapa tidak memakai batu tulis? Ya pertama Emang batunya Banyak tulisan-tulisan yang Saya masih belum tahu Apa ini tulisan apa Dan tapi Di atasnya ada Tulapak kaki Yang Dibilang kaki Dewa Wisnu Kalau dilihat Tulisannya itu Seperti kaki Dewa Wisnu Bekas tulapak kaki ini Nah Di sini Sangat-sangat kuat sekali Untuk segi Apa Hawa spiritual ya Dan Emang Kalau dibilang Sangat menakutkan Tidak sama sekali Bahkan sih Sangat sejuk sekali Tempat ini Nyaman Buat kita untuk Apa ya Nyaman sekali ya pokoknya Tidak ada untuk Hal-hal yang lebih ke negatif Karena memang Tadi seperti yang Kak Den sampaikan Bahwa di tempat ini Memang adanya Jejak spiritual Betul Namun bersifat Positif Itu kenapa Tadi Tasya bilang Waktu pas night vision Baru di tempat ini Tasya ngerasain Ada spiritual Tapi hawanya tetap sejuk Betul banget Betul banget Dan Di belakang kita Di belakang batu ini Ada sosok Penjaganya Sosok penjaga Penjaga batu ini Itu Bentuknya adalah Sosok laki-laki Dengan gagah Gagah sekali Bahkan bijaksana Dengan menggunakan Mahkota Itu memang Ada penampakan sosok Seorang raja Yang memang Berapa Berpakaian seperti Kerajaan Dan memakai Mahkota Mahkotanya itu Kayak Kayak Apa ya Panjang ke atas Mahkotanya Dada Tidak Dengan pakaian Pakaian Yang Adet Cuma Full ke bawah Dada itu Tidak Menggunakan Jadi setengah Kayak gini Sangat gagah sekali Bahkan kita bisa bilang Sangat ganteng juga Kayak gitu Jadi sosok ini adalah Sosok penjaga Dari Prasasti Atau Batu ini Oke Mungkin Boleh Dibantu Komunikasikan Atau hubungannya Batu Batu ini Emang Bertuliskan Pada saat Zaman dulunya Bisa kita bilang Zaman Kerajaan Zaman dulu ya Kayak gitu Dia bilang Ini tulisan tangan Cuma pada saat Zaman dulu Telapak kakinya pun Juga emang Telapak kaki Yang bisa kita bilang Pada saat Zaman Zaman dulunya juga Sita Sebuah tulisan Tulisan lama Ya Tulisan- Tulisan lama Tapi sampai saat ini Saya masih belum mengetahui Soal tulisan itu Akhirnya emang Saya tidak Mempelajarinya juga Sik Karena memang Pasti ada nilai sejarah tertentu Betul banget Dan memang Sosok ini bilang Dia bilang Sama saya Dulu sempat Ada yang datang Sini Mungkin Dia ingin Minta sesuatu Yang bersifat Negatif Ibu Nah dia tidak suka sekali Dengan hal-hal Kayak gitu Jadi Tempat ini Bisa kita bilang Bukan tempat yang negatif Bukan tempat yang Bukan tempat yang Menakutkan Ataupun tempat yang Dianggap Mistis Banget Itu tidak sama sekali Tapi penunggu disini Emang ada Penunggu yang menjaga Tempat ini Batu ini Di dalam kita itu Emang ada Tapi dia sangat bijaksana sekali Dan dia menggagah Dan dia Sangat positif sekali Itu tas ya Kalau untuk mengganggu Itu tidak sama sekali Bahkan dia sangat membenci Yang menganggap tempat ini itu Menakutkan Bahkan Yang Sakan-akan tempatnya Suka mengganggu Makhluknya itu Dia tidak suka sama sekali Kayak gitu Dan Dia menyampaikan juga Dia bilang sama saya Tolong pesenin bahwa Jangan disalahgunakan Jadi seolah-olah Ada penampakan Bahwa tempat ini Tidak boleh Melakukan Untuk hal-hal Sebagai Dijadikan tempat Permintaan Kalau pengunjung Yang memang Susah diarahkan Diberikan Arahan-arahan Yang sesuai Dengan aturan disini Kadang-kadang Terjadi kesurupan juga Nampaknya Mitos akan Keberadaan Sosok astral Yang menyerupai Raja Purnawarman Kini terbantahkan Meski memang Masyarakat yang Tak tahu Kerap menghubungkan Dengan sosok tersebut Dia menyampaikan juga Dia bilang sama saya Tolong pesenin bahwa Jangan disalahgunakan Tempat Apalagi di depan batu ini Silahkan kalian datang Untuk apa ya Bahasanya Mengenal soal batu ini Seperti apa Dulunya Silahkan Tapi jangan sampai Untuk meminta-minta sesuatu Yang bersifat hal negatif Kayak gitu Karena memang ini Auranya sangat positif Sangat positif sekali Jadi kita harapkan Dengan penelusuran kita Kali ini Di tempat ini Juga Untungnya ada keadaan Yang bisa berkomunikasi Dengan sosok Yang ada di belakang kita Tepatnya Dia bilang bahwa Hal mistis itu Memang ada Jejak spirit law Memang ada Namun jangan dimanfaatkan Untuk hal-hal Yang berbau negatif Betul Dia sangat tidak suka Apalagi kalau dia Datang ke sini Untuk meminta-minta Mohon maaf Misalkan togel Ataupun keilmuan Ataupun apa Itu dia sangat Membencinya sekali Tapi silahkan Datang ke sini Untuk mengenal Ataupun Soal batu ini Kayak gimana sih Dulunya Ada apa aja Tentang sejarahnya Seperti itu Karena memang Dari tempat-tempat Yang kita kunjungin pun Tempat-tempat yang Berbau positif Betul banget Tadi ada sumber mata air Yang itu untuk Kecantikan Kesembuhan Memang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar Betul banget Tasya Tapi satu Tasya penasaran Mungkin kalian bisa tahu Hubungan antara sosok ini Dengan sosok yang sebelum Kita kunjungi Jadi sosok ini Emang sudah lama banget Bahkan batu ini Semua ada di sini Batu ini dulunya ada di bawah Dan dinaikkan Pada saat zaman dunia itu Nah Ini sosok Adalah Jin yang menduplikasi Dulu bisa kita bilang Penggawa-penggawa yang Suka melewati Jalan ke hidup Seperti lasan Tapi emang kembali lagi Di sini bukan tempat yang menakutkan Melainkan emang di sini Untuk jejak spiritualnya Sangat bagus sekali Untuk positifnya Sangat bagus sekali Untuk semua itu Jangan disalah Apa Salah gunakan Ataupun menset kita itu Oh tempat ini menakutkan Itu tidak sama sekali Tidak sama sekali Jadi kita di sini dipatahkan Bahwa Kalau orang-orang bilang Ada tadi dari tempat pertama Yang kita kunjungi Ada sosok boya putih Enggak juga Memang tidak ada Tapi memang Setiap tempat memiliki Penunggunya sendiri Betul banget Ada yang menempati tempat itu Tapi sekali lagi Sifatnya tidak mengganggu Tidak mengusik Mungkin tadi kita sempat ketemu juga Yang menggunakan negatif Betul Tapi jujur Memang tempatnya itu Keluar dari track utama Betul banget Karena itu ke pohon-pohon ya Betul banget Oke Ada yang satu pertanyaan terakhir Dari Rasha Dari awal kita sempat melihat Ada kerajaan Di bawah sungai Kemudian ini adalah pengawal Atau jangan-jangan ini yang orang-orang Maksud dengan sosok raja itu Nah kalau pandangan saya itu bukan Tapi emang ini yang menduplikasi aja Tapi emang ini sangat-sangat positif sekali Walaupun hanya menduplikasi Bukan untuk apa ya Mengganggu Ataupun mengubah mindset Dan mempercayai bahwa Oh disini itu untuk hal-hal yang untuk meminta-minta Ataupun apa itu tidak Tidak Maksudnya tidak Bukan dibolehkan emang Bukan tempatnya Tidak disarankan untuk hal-hal seperti itu Karena memang auranya positif sekali Betul banget Dan mungkin untuk penelusuran kali ini Ada baiknya Tidak dilakukan uji berani ya Ya Karena memang nuansanya sangat positif Dan jangan sampai kita justru malah mengotori Betul banget Kita lebih ke depan mungkin Kak Den Pemirsa Usai sudah penelusuran kami hari ini Di sebuah tempat jagar budaya Yang pastinya juga memiliki jejak spiritual Yang pastinya Auranya sangat positif sekali disini Dan memang pengalaman yang pertama juga untuk Tasya Dan mungkin juga untuk Kak Den Ketemu dengan sosok-sosok dengan aura positif seperti ini Sama satu hal lagi Tasya bahwa tempat ini tidak menakutkan Apa yang dibayangin penduk-penduk sini itu sangat Kalau pandangan saya itu sangat tidak menakutkan Melainkan emang banyak hal-hal yang positif yang ada disini Dan untuk ketakutan ataupun apa Itu yang menimbulkan menghalau goib disini Suka mengganggu Kalau mindset kita itu positif aja Bahkan emang hidup kita bergerampingan dengan goib Itu akan aman-aman lagi sih Tasya Lebih kayak gitu sih Jadi memang karena setiap tempat juga ada pasti penunggunya Yang penting pikiran kita bersih Niat kita baik Yang pasti tempat ini juga auranya positif sekali Wajib untuk dikunjungi dan merasakan pengalaman seperti yang kita rasakan saat ini Baik pemirsa Saksikan terus Perjalanan kami mengunjungi tempat-tempat penuh cerita mistis Mitos dan juga mencekam Yang pastinya membuat Anda deg-degan Hanya di GDW Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!